Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, jadi kita sudah sampai di tutorial bagaimana menjalankan toolsnya untuk beberapa akun Facebook kita yang sudah kita gandakan tadi Nah, itu akan kita jalankan dengan satu kali settingan Caranya begini ya, langsung aja Pertama, kita siapkan dulu seperti biasa yang perlu dipersiapkan yaitu pertama adalah gambar Kedua adalah isian Excel Saya contohkan, disini adalah isian Excel saya buka tanggal 29 Ini isian Excel saya tanggal 29 Jadi sudah banyak kayak gini kan, karena setiap hari saya tambah 5 Ini untuk tanggal 30, saya akan tambah 5 ke bawah sini Saya sudah siapkan isiannya disini Kita copy paste aja ya Dipaste, nah disini Setelah disiapkan kayak gini untuk tanggal 30 Jadi kan di bawah disini ingat-ingat Saya baris ke 47 sampai 51 ya Kita save as ya Save as kayak biasa Format CSV tanggalnya 30 Nah, saya biasa kasih kode begini Tanggal 30, bulan 1 Kaukah itu produknya Karena saya ada beberapa produk yang dijalankan Saya akan pakai tools ini Save Oke, yes Oke, oh disini saya sudah simpan ya Disini Yaudah kalau gitu Karena saya sudah simpan Caranya kayak gitu Sampai saya tahu ke teman-teman ya Nah, kalau sudah Punya file untuk tanggal 30 Excel-nya Kita buka tools pertama nih misalnya ya Oke, balemun pertama Misalnya yang ini Habib Bin Yusuf Kita buka Dan kita klik yang ini ya Run Nah, kita setting di scriptnya disini Klik kanan dulu ya Edit makro Tadi tanggal berapa teman-teman Tanggal 30 ya Excel-nya disini 30, bulan 1 Loop-nya tadi baris keberapa Lupa ya Saya ingat ya 47 sampai ke 51 Sudah ya Oke, loop-nya 47 Jadi dimulai dari baris 47 gitu Untuk file Excel yang tadi Ini saya bukakan lagi nih Nah, disini 47 sampai 51 Benar ya Oke, baik Kalau sudah disiapkan Disetting disini 47 Sampai ke 51 nanti ya Save, close Kita kembali ke sini Nah, disini Maksimalnya 51 Untuk pertama kita jalankan Di akun Facebook Habib Bin Yusuf Nah, sebelum dijalankan Kita pastikan Gambarnya sudah siap dulu ya Teman-teman Tadi lupa belum dicek ya Gambarnya Disini Imacross Download Seperti biasa Folder gambar Hari ini tanggal 30 Saya sort disini Nah, ini Gambar 30 Sudah ready disini ya Ini tanggal 29 kan Disini Nah, ini tanggal 30 Sudah ready Sudah siap Sudah siap semua begini Kita tinggal klik Nah, maksimalnya 40 Oh, sorry 51 Kita play loop Nah, kita tunggu teman-teman Pas terusnya jalan ya Biarkan browser palimunnya Tetap maksimal ya Tampilannya Jangan diperkecil Nanti terus kedua Kita jalankan setelah ini selesai Jadi silahkan Pas ini jalan Ditinggal ngapain gitu Kegiatan lain Malah si leads Atau kegiatan bisnis yang lain Atau kegiatan rumah Terserah ya Tapi ini Biarkan dulu Jalan sendiri Nanti setelah ini selesai Ya, teman-teman Baru buka yang Browser kedua Ya, akun kedua Jalan langsung klik run Akun ketiga Dan seterusnya Nanti saya contohkan Video ini akan saya percepat Ya, oke Terima kasih Terima kasih Nah, oke teman-teman Jadi ini sudah selesai ya Di satu akun Di akun Habibi Bin Yusuf Bagaimana untuk Menjalankan di akun berikutnya Kita tadi kan sudah setting ya Satu kali Setting scriptnya Dan siapkan Excel dan gambarnya Berikutnya kita tidak perlu Setting script dan Lain-lain Kita tinggal buka akunnya Ya, saya buka yang kedua Ayurah Makaukah gitu ya Saya buka palemunnya Dan Saya tinggal pilih scriptnya Yang ini ya Yang kaukah yang bawah sini Dan kemudian Ini Max-nya saya buat Sama kayak tadi 51 Dan saya buat play loop Saya klik play loop Sudah Dia akan jalan lagi Kita bisa tinggal lagi Untuk kegiatan yang lainnya Jadi itulah mudahnya Menjalankan tools ini Ya Kita tinggal Sekali setting Jalankan untuk akun pertama Kemudian selesai Kita buka akun kedua Jalankan lagi Akun ketiga Jalankan lagi Dan seterusnya Kita tunggu sampai selesai lagi Yang ini ya Saya mau tinggal Untuk kegiatan lainnya dulu Terima kasih telah menonton Jadi kita sudah selesai ini ya Di akun kedua ya Ayu Rahma Kaukah Sudah selesai juga Kita lanjutkan ke akun ketiga Ya Nah Di sini Saudagar millennial Oke Kita jalankan Tinggal klik Tidak perlu setting script Di 51 Oke Dan pilih scriptnya Sama klik Dan Sudah nanti jalan sendiri Kita bisa tinggal lagi Gitu ya Oke Biarkan dia berjalan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Keempat Ini juga Sudah ya Ini tadi Kurang lebih Tools itu Berjalan Untuk 5 kali posting 16 menitan Nah 16 menit tadi Sudah Kita bisa tinggal Untuk makan Dan sebagainya Gitu ya Atau untuk Balasin leads Gitu ya Oke Kita lanjutkan Ke akun kelima Ya Kita terus dulu Keempat Kelima Kita klik Klik Dan Jalankan Oke Bayangkan Kalau teman-teman Ini manualan ya Pasti capek banget Kan banyak Ya Kayak gini Jalan di lima Akun pun Sangat mudah Ya Gitu Oke Nah Kalau ada teman-teman Kasus kayak gini ya Ini dia minta login Kita login lagi Stop dulu Sudah login ya Teman-teman ya Kita Play Loke Oke Sampai jumpa 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 Nah oke teman-teman Akun kelima kita juga sudah selesai ya Jadi biar enggak terlalu panjang Video ini saya cukupkan sampai 5 kali menjalankan terusnya ya Jadi kayak gitu Yang penting teman-teman sudah kegambar, sudah faham ya Nah nanti di video berikutnya di modul 4 juga saya kasih tambahan Bagaimana cara mengelola 4 atau 5 akun ini Atau banyak akun nantinya Itu ketika ada pembeli kan masuknya nanti itu di messenger ya teman-teman Misalnya nih teman-teman lihat ya Facebook Marketplace itu kalau dapat pembeli Itu masuknya di messenger Oke kita buka Di sini nih messenger ini Ya klik Nah teman-teman lihat Nah kalau ada pembeli itu masuk di sini kayak gini Bagaimana caranya biar kita selalu tahu Selalu dapat notif ya Kita kan enggak mungkin yang buka 5 Google Chrome gitu ya Sorry kita kan enggak mungkin ya buka 5 Palemun gitu terus-terusan Gota ganti gitu Nah nanti teman-teman saya berikan tutorial untuk install yang namanya Kalau di PC itu ini ya all-in-one messenger Nah nanti silahkan di install Ini nanti bisa untuk ya mengakses beberapa messenger sekaligus Berapa WA sekaligus kayak gini Kalau di handphone nanti silahkan pakai super clone ya Jadi teman-teman bisa Tonton videonya setelah video ini Yang pasti Praktekan dulu video ini ya Dan kemudian semoga segera Banjir chat gitu ya Banjir chattingan Banjir closingan Nanti kalau teman-teman sudah mulai banjir closingan Dan segera praktekan modul berikutnya Untuk lebih mudah Mengelola chat dari banyak akunnya Gitu ya Sampai ketemu di video berikutnya Tips bagaimana Menginstall all-in-one messenger Atau Cloning Facebook messenger Agar teman-teman lebih mudah Mengelola chat yang masuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh